Intro Assalamualaikum Scholarship Hunters Selamat datang di channel Scholarship for Us Biasiswa dari kita untuk Indonesia Perkenalkan nama aku Zahra So, today tanpa berlama-lama We want to talk about scholarship Sebelum aku lanjut ke pembahasan Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Boleh klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalain lonceng Supaya bisa ikutin video-video terbaru kita Tentang scholarship Scholarship Hunters wajib tahu istilah-istilah ini Yang pertama, self-funded Biaya kuliah self-funded ditanggung oleh pribadi Tidak ditanggung oleh pemberi beasiswa Yang kedua, ada partial funded Biaya kuliah partial funded ditanggung sebagian oleh pihak beasiswa Biasanya hanya untuk uang kuliahnya saja Atau hanya untuk uang satunya saja Yang ketiga, ada fully funded Biaya kuliah fully funded ditanggung sepenuhnya oleh pihak beasiswa Biasanya beberapa beasiswa Ada yang menanggung biaya hidupnya juga Yang selanjutnya, berhubungan dengan gelar Yang pertama, ada associate degree Atau gelar yang setara dengan jenjang D3 Yang kedua, ada bachelor degree Atau gelar yang setara dengan jenjang S1 Yang ketiga, ada master degree Atau gelar yang setara dengan jenjang S2 Yang keempat, ada doctoral degree Atau gelar yang setara dengan jenjang S3 Yang kelima, ada double degree Yaitu kuliah dengan dua jurusan yang berbeda Dan memungkinkan kamu mendapatkan dua gelar berbeda Dalam waktu bersamaan Nah, Scholarship Hunters Ada beberapa dokumen yang harus kamu siapkan Saat kamu mendaftarkan beasiswa Yang pertama, tanda pengenal Biasanya saat kamu mau mendaftar beasiswa luar negeri Membutuhkan paspor sebagai identitas diri Yang kedua, motivation letter Motivation letter adalah sebuah esai Yang berisi tentang diri kamu Siapa kamu, tujuan hidup kamu Potensi apa yang kamu miliki Latar belakang pendidikan Dan alasan mengapa kamu berhak mendapatkan beasiswa yang kamu daftarkan Yang ketiga, surat rekomendasi Kamu bisa meminta surat rekomendasi dari guru, dosen, atau atasan di kantor Yang keempat, kurikulum vitae Kurikulum vitae atau CV merupakan salah satu persyaratan dokumen yang paling umum Walaupun sering kali dianggap sebagai persyaratan yang simpel Nyatanya CV ini sangat penting loh Yang kelima, ijasa dan transkrip nilai Transkrip nilai ini berfungsi untuk menjelaskan pencapaian akademik selama masa study Mulai dari semester 1 hingga semester akhir Yang keenam, sertifikat kemampuan bahasa asing Sertifikat kemampuan berbahasa merupakan persyaratan yang cukup penting untuk mendaftar beasiswa ke luar negeri Banyak beasiswa luar negeri yang menjadikan sertifikat bahasa ini sebagai persyaratan khusus yang memiliki nilai plus dalam aplikasi data pendaftaran kamu Jika kamu mendaftar beasiswa ke negara yang berbahasa Inggris Sebagai bahasa penuturnya, kamu bisa siapkan sertifikat bahasa seperti TUFOL atau IELTS Nah, itu dia penjelasan dari istilah-istilah dan dokumen dalam beasiswa yang wajib scholarship hunters tahu Jadi, jangan salah arti lagi ya Mungkin itu aja penjelasan kali ini Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk pendaftar beasiswa Buat teman-teman, jangan lupa di like, komen, di kolom komentar ya Untuk informasi dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan beasiswa Kamu bisa cek dan follow social media at scholarship4us Beasiswa untuk kita, dari kita untuk Indonesia Dadah! 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 Dadah!